Pada soal bangun ruang kali ini diketahui sebuah kubus HBCDEF kemudian titik P terletak di antara rusuk CG dengan panjang rusuk 12 cm maka kita disuruh menentukan berapakah panjang atau jarak EP maka langkah ini sangat mudah terlebih dahulu kita gambarkan bidang yang melingkuti yaitu dari EP kemudian PG kemudian EG ini merupakan segitiga siku-siku dengan sisinya terletak pada titik P maka langkah yang pertama kita menentukan jarak EG itu sama dengan akar dari EF kuadrat ditambah dengan EG kuadrat maka kita tahu bahwa ini sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat maka hasilnya adalah 288 maka kita bisa teroleh sama dengan 12 akar 2 cm kemudian langkah yang kedua kita bisa menentukan jarak dari CG jarak dari PG ini merupakan setengah dari CG maka ini sama dengan 6 cm kemudian EG adalah 12 akar 2 cm sehingga kita bisa menentukan jarak dari EG kuadrat sehingga kita bisa teroleh EG sama dengan 12 akar 2 kuadrat kemudian CG ini sama dengan 6 kuadrat sehingga kita teroleh ini sama dengan 288 ditambah dengan 36 yaitu 324 sehingga akarnya adalah 18 cm sehingga jarak EP sama dengan 18 cm atau berada pada opsi D mudah bukan? selamat menikmati